Kota Solo dikenal memiliki beragam kuliner, salah satunya nasi liwat. Namun di sini nasi liwat biasanya dikonsumsi sore ataupun malam hari. Tapi ternyata di balik pasar gede ini ada penjual nasi liwat yang buka sejak pagi. Langsung aja kita sarapan yuk. Berada di jalan Majen Sudiro Prajan Solo, penjual nasi liwat bujati buka sejak jam 5 pagi. Bermacam panci berisi nasi, sayur lobus siam, dan aneka lauk, ayam suir, telur rebus, dan telur kukus bisa jadi pilihan. Nasi liwat disebut juga nasi gurih karena memang nasi di sini dimasak menggunakan santan. Sayurnya juga dengan kuah santan, dan yang paling digemari adalah areh. Areh ini adalah santan kental yang dimasak menggunakan kelapa yang sudah tua. Rasanya gurih sekali. Tak hanya dengan lauk pauk, areh atau santan kental jadi topping yang wajib ada di sajian nasi liwat Solo. Rasanya tuh enak, gurih. Terus apalagi arehnya itu kan rasanya gurih. Dimasak dengan santan menghadirkan cita rasa nasi liwat yang gurih serta tekstur yang pulet. Nasi liwat sudah ada sejak abad ke-20. Namun makanan ini lebih dikenal sebagai makanan rakyat yang direpresentasikan lewat suwiran ayam. Itu kemudian juga suwiran daging ayam, sehingga tidak daging ayam utuh. Karena kalau itu makanan Belanda, itu pasti dagingnya besar. Tapi kalau ini mencerminkan rakyat kecil, maka suwiran-suwiran itu mengekpresikan bahwa inilah makanan rakyat kecil. Jadi atau lebih populer. Bukan tanpa alasan, nasi yang disajikan beralaskan daun pisang jadi tambahan cita rasa. Tak hanya menyantap nasi liwat, menyantap ketan sebagai makanan penutup setelah makan juga jadi tradisi. Emang dari tradisi di Solo itu kebanyakan kalau habis makan nasi liwat, langsung makan ketan. Lalu untuk ketannya sendiri emang rasanya enak sih, apalagi bubuknya yang, bubuk kedala itu enak banget, manis banget. Terus teksturnya ketan itu juga penyel-penyel gimana gitu, jadi bikin ngangerin banget rasanya. Bermula dari kebiasaan ritual Jawa, yaitu kenduri atau selametan yang selalu menghidangkan nasi liwat. Menjadikan nasi liwat sajian khas masyarakat Jawa. Tak perlu merogoh kocek dalam, dengan harga 3 hingga 7 ribu rupiah, kita bisa menyantap nasi liwat dan ketan bubuk. Aulia Rizki, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET.